Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto terpukau saat melihat kemampuan Komando Cadangan, Komcat, di Makopus Diklat Pasus Kopasus, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jumat, 11 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyaksikan aksi demonstrasi kemampuan Komcat seperti atraksi latihan menembak dan bongkar pasang senjata, bela diri dengan tangan kosong, tongkat, dan pisau. Kemudian Prabowo juga menyaksikan olah tenaga yakni menarik truk dengan berat kurang lebih 3 ton, kolone senapan, serta diakhiri defile pasukan Komcat yang melintasi mimbar upacara. Total ada 2.497 warga sipil yang ditetapkan sebagai Komcat tersebut dengan rincian, Komcat matra laut sebanyak 500 orang, 450 pria, dan 50 wanita. Matra udara 500 orang pria, dan matra darat sebanyak 1.497 orang. Atas hal itu pihaknya mengapresiasi Panglima Kodam dan Panglima Utama dari Angkatan Laut serta Udara, Korps Marinir, dan Kopasgat yang telah melatih Komcat tersebut karena ini merupakan prestasi bagi mereka. Pembentukan Komcat tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 yang mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 30 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Menurutnya, hal itu merupakan tonggak bersejarah karena pihaknya telah melaksanakan Perintah Undang-Undang Dasar bahwa pertahanan Indonesia adalah pertahanan rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!